Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Agus Sulistiano dari mahasiswa UMRA Program studi pendidikan kimia semester 2 Assalamualaikum Hai guys Nama saya Clara Sakti Nurhanisa dari program studi pendidikan kimia Jurusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kofipa dari jurusan pendidikan kimia Assalamualaikum Nama saya Vina Amelia dari jurusan pendidikan kimia Dari Universitas Makin Baca Alif Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Melani Dista Putri dari jurusan pendidikan kimia Bye Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan nama saya Intan Elfa Uliya Saya dari pendidikan kimia Universitas Maritim Raja Alif Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Biasanya kalau berangkatnya itu jam-jam 2, kan? Jam 2? Nah, jam 2 subuh sampai di tempat pencariannya jam 6 pagi. Terus biasanya itu, Pak, ketika melaut, ikan apa aja itu, Pak, yang didapatkan? Ya, ikan-ikan yang dipasar lah, seperti selar, kumbung, ada juga ikan ekspor seperti tengiri. Oh, di sini ada juga ya, Pak, seperti ikan ekspor? Ya, ada, ada. Jadi, Pak, selain misalnya ketika melaut, ketika mungkin tidak musim? Ada, ada, tapi kalau istri ada pembantu, kan? Apa itu, Pak, kira-kira? Ya, bikin-bikin jajanan seperti kue, jual-jual ikan apa, lau-pauk lah. Jadi, Pak, ketika melaut itu biasanya penghasilannya itu berapa banyak, Pak, sekali pergi, habis itu pulang lagi, gitu? Tak tentu, Pak. Kalau kerja seperti ini kan tak tentu, tak sama kayak seperti pegawai, kan? Ya, perbulannya udah berapa, tapi kalau dirata-ratain, sekali pergi, ya, 300 ribu, sekali satu kali pergi, ya. Satu kali trik pergi, gitu? Kadang-kadang tak tentu, kadang-kadang lebih juga, kadang sampai juga satu juta lebih. Tak tentu, lah. Jangan jangka waktunya itu, Pak, ketika melaut itu dari pergi hingga menuju kembali lagi ke rumah itu berapa lama itu, Pak, jangka waktunya? Kita berangkat kadang tiga hari, kadang empat hari, ada juga lima hari. Lama, ya, Pak? Berarti ketika di laut itu yang dikonsumsi itu apa aja, Pak? Kan perginya lama, Pak? Kita bawa bekal dari rumah, lah. Kalau kita disemput sini kayak ransum, lah. Banyak, kan? Ya, beras, mie. Kalau untuk laut bawah, kita kan di sana udah ada pancing, kan? Pancing kita maksa-maksa. Mungkin itu aja, Pak, yang ditanyakan. Terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus hasilnya itu apa aja, Pak? Oh, yang namanya rezeki laut itu kadang ada, kadang tidak. Kadang tekur, kadang ada. Kadang dapat, ya, lumayan. Kemudian ikan-ikan yang didapat itu ikan yang bagaimana, Pak? Oh, tergambung jenisnya, lah. Ini kadang pertanyaan ini ada yang sudah terjawab, nih. Aku, aku, lapan terus. Gue tadi kan belum ada keluar. Kita kalau tanya begini, kita ketawa pula. Kita lelayar, njelayar, dapat ikannya ikan air asin. Kalau ikan-lap, dapat ikan air asin. Boleh jalan, eh? Itu ikan apa? Juni-juni sikanya. Nama ikan. Nah, jenis-jenis ikan di, ikan apa aja, gitu. Nah, entah, ikan jebong. Pak, ini tergantung alat tangkapnya apa? Iya. Jaring? Ya, ikan tongkol, tunggiri. Kalau, ya, tergantung dia juga. Jaring pun banyak jenis lagi. Kalau jaring, tongkol, tunggiri. Kalau bubuk, ya, sono, keraku, ya. Iya. Terus, untuk waktu melautnya itu kira-kira berapa lama, Pak? Tergantung GT kapal. Biasanya paling lama, berapa lama itu, Pak? Kalau GT-GT di bawah 10, minimal seminggu. Seminggu. Kalau di atas 10, rata-rata belasan 20 di hari. Jadi, ketika sekali melaut gitu, Pak, berapa banyak itu? Nung, 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 nyangkrol. Berapa nominal gitu, Pak, yang didapatkan gitu dari melaut selama seminggu itu, kira-kira? Kalau yang di bawah 10, minimal, kita nggak bisa mati ya. Kadang-kadang pas musimnya ya naiklah, kadang berdua banget. Kalau yang di atas 10, ya, terkadang sampai mau belasan lagi. Berarti tergantung kondisi juga, Pak, kondisi kapal. Ada lagi, ada lagi musim. Berarti, Pak, kira-kira ketika melaut, nih, pas melaut, kemudian tuh tidak musim ikan, Pak. Apakah ada mata pencaharian lain gitu, Pak, selain dari melaut tersebut? Nggak ada, kan? Satu-sat. Nggak ada, teman-tanya. Mata-mata itu lah kerja kami. Yang berarti, mata pencaharian memang sebagian lain gitu, ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Agus Lestiono dari Mahasiswa Pendidikan Kimia Umrah, semester 2. Nah, kami di sini posisinya sedang berada di Kijang, tepatnya di Seinam. Nah, pengen tahu apa yang ingin kami lakukan di sini? Lihat video kami selanjutnya. Halo, bertemu lagi kita nih dengan saya. Nah, jadi di sini nih, saya ingin menjelaskan tentang ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Khususnya di Kepri dan di Kijang ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sana, ada pulau yang namanya Pulau Mantang. Nah, jadi di sini masyarakatnya itu rata-rata berprofesi sebagai nilayan. Yang dimana mata pencahariannya mereka itu melaut dan mereka melaut itu pergi dari pagi hingga petang. Ada juga yang dari pagi hingga seminggu kemudian baru mereka kembali lagi. Nah, rata-rata penghasilan maupun yang ikan mereka dapatkan itu tergantung jumlah kapasitas kapal dan lamanya waktu mereka ketika perjalanan melaut. Nah, kalau untuk ikan sih tadi setelah kami mewawancara beberapa orang, ikan yang didapatkan itu tergantung ada ikan tongkol, ikan cebung, ikan pari, ada pun ikan bilis. Nah, kalau untuk nominal itu juga tergantung. Kalau dia melautnya seminggu, nominal yang bisa didapatkan itu ya mungkin mencapai sekitaran 2 jutaan ataupun lebih. Tapi ya kalau melautnya sekitaran 3 hari, 2 hari itu mungkin ya sekitaran 200an atau 300an. Nah, jadi teman-teman di sini saya mau melanjutkan dari penjelasan Agus. Bahwa ada beberapa kekurangan ketahanan pangan di daerah-daerah yang terpencil, terdepan, serta terinsolasi seperti di perbatasan Tanjung Pinang ini. Khususnya di daerah-daerah yang tempat untuk sumber melayan itu memang sedikit kurang. Karena ada beberapa transportasi yang sangat minim, sumber daya alam yang memang kurang dan keterbatasan sekali membuat ketahanan pangan di Indonesia yang daerah-daerah terdepan terpencil dan terinsolasi ini tampak kurang. Nah, sedangkan mata pencaharian mereka adalah mencari ikan dan menghasilkan penghasilan yang tidak beberapa dan maksudnya adalah tidak selalu pasti bahwa penghasilan itu selalu ada. Karena di laut pun untuk pencarian ikan, nelayan, ada yang sehari ini ada, ada yang esoknya tidak ada. Karena itu tergantung bahwa di sinilah ketahanan pangan itu tampak sekali perbedaannya antara di kota dan di daerah-daerah terpencil, terisolasi dan terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Dusa Putri akan menambahkan dari penjelasan yang telah Intan berikan dan habis berikan, yaitu mengenai saran terhadap para nelayan ataupun para pekerja yang berada di daerah laut. Yaitu contohnya bisa saja menggunakan hidroponik, di mana para nelayan itu menggunakan sistem teknologi, di mana mereka menanam rumput laut dengan menggunakan metode dati yaitu hidroponik. Yang kedua bisa juga dengan cara menanam cabai, yaitu dengan ditumbuhin di, kan mereka punya rumah itu kan, di pagar-pagarnya ya. Di pagar-pagarnya, abis itu ditumbuhin di situ. Itu salah satu juga cara kan, kalau di laut itu kan tanahnya kan jauh gitu ya. Jadi untuk sayuran gitu bisa ditumbuhin di depan rumah mereka masing-masing. Udah di dekat lho. Udah di dekat lho. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video kami! Yeay! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yeay! 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 Yeay!